Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin kembali lagi bersama tim doong channel mungkin malam sekarang spesial ya teman teman spesialnya seribu subrek teman teman dan mungkin sekarang kita sedikit membahas kisah-kisah tentang Basipa ya awal mulanya dia memasuki hal-hal misteri teman teman mungkin sekarang saya akan bertanya dulu pada Basipa ya kan awalnya tuh sakit terus itu sempat dirawat di rumah sakitan terus dari situ kayak apa sih kan udah kayak mual gitu terus kayak gilangnya kan vertigo tapi langsung naik ke perut kan minta dirongsen kan karena kan kerja di PP terus pas dirongsen itu gak ada penyakitnya dari medisnya terus habis dari medis itu lari kemana? terus itu pas masuk kuliah kan itu masuk kelas terus ada orang bilang kayak gini kok ada yang ikutin ya? itu orang pinter gitu ya? iya teman terus aku bilang kayak apa sih ya gitu? gak kira gitu eh gak tau kayak gitu kan seorang terus ini kayak kayak di FTP-FTP gitu lagi nungguin di depan terus tiba-tiba ada kayak aki-aki gitu terus bilang kayak gini neng bebe ya gitu itu ada yang ngikutin ya gitu terus kan udah mulai banyak ya yang ngomong kayak gitu terus kerja supervisor juga bilang kayak gitu kayak kayak pak apa sih? udah luarnya doang yang sehat dalemnya udah abis disitu udah banyak keanehan iya udah banyak aneh banget sih terus kayak apa sih? udah ngedenger baca ngaji-ngaji ya? itu udah gak mau kayak asum aneh-aneh gitu terus pas itu aku baru sadar kayak kok mendengar sholawatan ke orang nyanyi enak tadi tuh kayak udah gak pengen nih nah udah abis dari situ sama mamah ini apa sih? di merobatin gitu orang kayak orang pintar kayak gitu nah katanya terus itu bilang katanya ada orang yang suka kayak gitu bilangnya terus apa orangnya tuh gak terima kayak gitu iya terus jadi main-main kayak gitu gak mau gak gak udah dari situ tapi terus dari situ tuh kayak terakhir kali itu ketemu sama dia gitu terus ketemu pernah ketemu gitu terus kan gak bisa juga boleh dikasih tau siapa kan biasanya kalau mau ngerti ini tapi karena emang ada jalan yang kesini ya langsung digupak semua kayak gitu terus kan Bepi juga bilang pak lu diiketi pohon kayak gitu kayak gitu kita suaritas tau ya sama aku dan tidur maghrib-manggrib itu kayak gitu itu sering yang sandre kala sih ya iya iya itu dari sandre kala itu tidur maghrib abis itu langsung pertama kali kerasupan benar-benar sadar itu di situ gara-gara tidur maghrib kan gak nulis di instagram kurang iya abis nulis di instagram gak pernah pingsan selama hidup gak pernah pingsan sama kesurupan langsung kesurupan gak bener iya iya tiga hari gak sadar iya iya semanganya buat emang dan sebenarnya lah bikin status ambil diri apakah dia dadanya seperti masipan iya 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 soalnya itu doa iya beneran doa kalau mau singa baik-baik aja gak isinya terus abis dari situ kan ini kan di situ kan ada orang yang bisa ya kayak cuma kesurupan dia sama dia bisa ngeluarin cuman karena itu kesurupan yang kayak ya emang udah kiriman ya kiriman orang kayak gitu tuh selama banget gitu gak bisa-bisa sampe kayak mulutnya diginiin sampe pada berdarah gitu kayak gak keluar-keluarnya terus terus itu dibawa ke rumah saudara tuh kayak pernah bapak disana ya disitu terus mau cek sepanjang jaran tapi karena apa ya karena sifanya udah ada keturunan gitu terus kayak udah diskusi gitu jadi dia tuh kayak oh iya dia tuh berusaha baik dia bilangnya kayak gitu ya sifanya sifanya kayak gimana tapi dia bilang oh iya sifanya berusaha baik cuma emang salah ngomong kayak gitu terus apa terus dia tuh ngasih tau ini tuh rumahnya ada puunan terus si padi ikutnya disini wajahnya ini kayak gini kayak gitu kan kalo misalkan orang cuma kayak di mimpin gitu kalo sifanya enggak kayak raka adegan dia minta ke orang itu ngomong itu terus kayak apa itu tuh kayak kayak iya dilihat iya itu benar kayak iya padahal tuh masalahnya sepele banget ya masalah namanya omongan kan kita enggak tahu kayak maksudnya kita kan kenal gitu terus kayak emang namanya kenal kan kita juga enggak tahu namanya jodoh kan terus kayak cuman kayak bilang iya lagian gitu saya tuh inget banget saya cuma ngomong ini iya awalnya tuh percintaan kayak gitu cuman kan kan ngerasa kita kayak oh iya kita tuh temen gitu terus kayak dia juga sekarang suka ngatain gak iya lu temen sih kayak kan dikatain rambutnya ikel kayak gitu kayak kambing kayak gitu terus iya lu juga jelek kayak gitu terus iya lu juga jelek kayak gitu iya lu juga jelek iya lu juga jelek iya lu juga ngantin iya lu juga kalau tadi di bawah kan pasang satu hari dibawah empat- empat hari itu itu lama ya lama-lama di punta sadar satu seharian 3 hari itu udah bener-bener sadar kayak udah diem aja diem bener-bener kayak kayak dikenalin aja iya gak berani ngomong kayak kalo mau ngomong tuh udah takut bukan sih pak gitu kalo mau ngomong tuh kayak udah berani sama orang lain kayak gitu terus kayak gak berani ketawa sampai tapi masih kuliah waktu itu kuliahnya cuma kayak gak tau gak sadar aja tiba-tiba disitu cuma si gugu terus tiba-tiba ngomong lu mukanya kayak nenek-nenek kayak nene-nenek jelen, kayak putin lanak iya kayak gitu pokoknya lu kayak nenek-nenek ya kayak gitu-gitu terus tuh kan gak berani ngomong terus gak berani nyauh pokoknya gak ngomong terus sekali 3 hari itu iya tapi gak dibuat cipet disuka samanya kayak udah cuman orang tuh ngeliat cipet tuh ya udah gak suka gitu jelek aja kayak gitu terus udah abis dari situ dia terus orang yang gak punya kayak gitu itu tetepnya terus kayak terus kayak gitu sehari sehari terus besoknya itu ikut mama gak boleh sendirian rumah sempat kerja terus seorang gak darah dimana tuh parah banget gitu makanya pokoknya udah udah bener-bener kayak udah gak ada darah gimana sih kayak udah kucet jadi udah putih dia udah kayak mau kebawah gitu itu parah banget sehingga sampai terus kemudian tuh hari ketiganya tuh puncaknya kayak dia minta terus kan udah tidur udah tiduran udah sadar nangis inget banget udah diyaksinin diyaksinin kanan kiri udah kayak ditangisin banyak orang keluarga itu kan udah gak punya biaya ya orang satu hari aja tuh udah bisa jutaan itu karena kan iya mahal banget terus kayak udah abis-abisan itu juga kayak rezekinya dimainin kayak rezekinya 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 jadi rezekinya kuliah juga udah kayak udah berhenti karena sakit juga biaya sih di ini dikaper sama ini warga karena sakitnya itu juga kan harus pulang rezekinya terus udah itu dikirain dua itu udah pelar tetap pas ketiganya itu ayah dia minta udah jangan hidup lagi iya tiga hari sampai bilang udah ke kelasnya Sipa aja Sipa gak mau balik itu Sipa mama nangis kayak kumpul mama tadinya tuh udah gak mau dibawa Sipa juga udah ke kelas cuman mikirnya kayak ih salah apa ya sampai mati keadaan menyedihkan kayak gini gitu udah gak sakit apa-apa tentu dikundi terus sedih banget udah gak punya duit terus kayak ada ini Sipa darah bilang orang udah tiduran pasti sih udah tiduran udah diriungin banyak orang udah kayak dia sini udah udah gua udah duit banyak enak tau terus kayak udah dikundi iya kenapa gua bawa terus gua bawa terus dia minta satu setiap satu setiap tapi iya kan 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 gak ada harapan sama sekali gitu udah diobatin ya udah pindah dua kali tuh udah diobatin ya udah dua kali sampai ke yang sesekungnya disitu juga udah gak kuas sama sekali ngangkat dia tapi itu hakunya semuanya sama siapa? pertama itu ya doa-doa orang kayak kayak gitu tuh kita emang bener-bener butuh support banget ya kayak Lutby tuh dipukin kayak orang kayak gitu ternyata gak suka rasain itu yang cuma kita denger itu kayak orang-orang yang bener-bener sayang sama kita kayak Lutby tuh sungguh bisikin kayak gitu ayo Sipa bisa gitu iya Sipa bisa Sipa kasih sembuh kayak gitu terus mamah kayak nangis mamah kan cuma baca-baca doang tapi suara mamah itu kayak masih narik kita iya narik banget padahal mamah kayak cuma baca baca yasin-yasin kayak gitu terus kayak terus nangis ayo kayak gitu-gitu kayak suara mamah Mita tuh aduh senter maaf sampai pas itu langsung kayak sadar itu kan biasanya udah minum kopi minum makan daun daun sirih dan itu kembang melati terus cuma gak suka kopi kan gak bisa perutnya gak minum kopi itu minum kopi terus udah pokoknya di situ agak sadar banget tiga hari sampai yang aduh ya kemarin kasus yang kaya Sipa juga tapi besoknya dia langsung meninggal tapi pas Sipa kalau mulia kayak masih dikasih kesempatan hidup kayak gitu terus kayak sepele banget sih tapi dampaknya kayak kaya tiga hari itu tuh kayak harusnya agak benar ini banget gak siap banget agak agak abis pas dari situ Sipa keluar dari situ ya semuanya masuknya ke diri lagi gak selesai disitu masih ada bekasnya tapi udah sebarang? iya iya udah sekarang udah semuanya udah udah di sini di sini sampai pas lampu rumah masih berobat tapi gak kesukukan yang terus terima kasih banget sih terima kasih banget maksudnya ada aja orang baik gitu yang datang nolongin gak pinta uang gitu dan situ pas dari situ di diri dihudukin terus tau-taunya kan emang Aki kan juga itu maksudnya Aki juga berburukan pas dari situ ternyata ketarik yang dengan dianya dikumpul jadi udah langsung kesihatan sekarang jadinya udah menyehaya semua iya jadinya siapa yang berani apa keturunan dia itu bukan Aki sih yang ngomong cuman yang kayak kada-kada milik itu apa dikasih tahu baru sadar gitu pas itu kan pernah gak sadar sehari tapi di situ dia masih tahu jenis-jenis oh ini apa nanti itu setan ini itu disitu siapa ngeliat iya semua orang yang teman-teman juga kan ada perempuan yang diikat ada dikasih dikasih makannya apa orang-orang kayak gitu tapi pas itu yang pas itu pengen banget yaudah dikasih makannya banyak banget kayak bayaran itu banyak banget gitu iya makannya makannya bisa dikasih udah dari situ udah mulai ini mulai bisa-bisa terus makin kagetnya tuh bisa gak hadirin siapa aja awal-awalnya terus kayak dipinjem nih raganya misalkan kayak ada orang menghadirin kayak bukodamnya dia itu pakai raga sifal kayak gitu terus disitu orang udah buka bisa dibilang juga kemarin itu pancingan buat bisa kebuka kesini kayak gitu terus udah makin kesitu makin ini terus kayak bisa bisa melihat orang gitu bisa melihat orang itu melihat apa yang dia lakuin bisa melihat dia bisa kan kayak teman-teman siapa nih siapa di omongin nih bisa siapa bisa iya kayak gitu terus bisa iya ngomong nih siapa dia boong siapa tuh tau kalau kalau siapa tau gitu tau kenapa panjang itu ya hahaha mungkin sampai sini ya cerita dari siapa kisah-kisah dia mungkin sekarang saya akan menceritakan masalah yang kejadian mbak Sipa ditarik oleh jeglot yang di Mekarjaya teman-teman mungkin banyak yang nanya gitu kepada saya apa sih bisa jadi seperti itu ini teman-teman pas kejadian di Mekarjaya tiba-tiba kita ditarik oleh malah di kita sedang melakukan tarikan lagi mungkin gajan ini sempat bikin Sipa sampai drop lah teman-teman sampai beberapa hari tidak bisa ikut bingung channel gitu ya saya juga terasa gitu makan dari itu saya bertanya-tanya sekarang buat bersifat mau bang depi gimana sih bang bisa kayak gitu ya awalnya awalnya ini si apa sih dia ngerasa iya sebenarnya sih kalau misalkan kayak gitu kayak kalau lagi dia nggak ganggu kita nggak usah diganggu gitu dibilangnya dia tuh kayak masing-masing gitu tapi kan emang disitu kan kita nggak ganggu dia seperti sekali kan iya cuman karena si ini nih si Cepu nih kenapa tuh si Cepu tuh yang gatan itu tuh yang si perempuan itu yang kita ah jadi dia si Cepu kan iya Cepu banget dia marah itu iya marah-marah dia jadi itu kayak ngerasa mbak aku sih dia tuh kayak bener-bener ngerasa bakalan tempatnya itu iya dihancurin sama kita karena udah ada yang gitu ke kita padahal kan kita kayak nggak ke jalur dia kan gitu iya sumpah terus pas itu tuh abis dari situ pulang udah langsung sakit kan disini nih tapi sakit banget abis sekarang sekarang udah cuma sekarang kayak rasa-rasa sampe naik otak doang nih sakit banget terus selama satu minggu itu tidur udah digangguin digangguin didatangin terus sakitnya tuh kayak gak sakit banget sampe gak kerja udah langsung berobat terus udah langsung mengetolongkan ke abad juga gara-gara ini dia tuh marah banget sampe didatangin berkali-kali kayak itu tuh kan kalo misalkan orang tuh tidur kayak direp-rep kan itu misalkan dari mimpi kan biasanya dia emang gak dia langsung dateng kayak udah bener-bener bayangan bentuk nampak bisa gak karang itu kan dari seorang kan dia bisa nampak sampe kayak bener-bener seharusnya malah bangun tiga kali kan biasanya kan kalo orang di direp-rep itu sekali udah kan ini tuh enggak sekali udah suka bangun melet tidur lagi dateng lagi kayak gak terima bangun gitu sampe huru gitu kayak ya ampun pas semalem semalem itu baru bisa tidur kayak itu kayak udah doa kayak apa tau itu baru bisa tidur jam 3 pagi baru bisa tidur tadinya tuh udah selama seminggu itu kayak tidur biasanya kan sendiri pas udah berapa kali gak digangguin langsung tidur pindah jadinya tidurnya bareng-bareng karena sempat kesurupan juga iya sempat kesurupan pas abis itu merobat di 2 hari itu langsung kemasukan pagi ini dia kayak udah biar iya ninggalin bekas terdum semangat pergi itu malah banget sampe menarikinya kayak udah bener-bener kayak udah mau war gitu pas di lokasi sih sih iya merasa ame gitu namun kayak gini gitu sebelum-belumnya sih gak seperti ini pertama kali kayak selama ini kan ngeliat setan kayak udah segalain apapun dan ini pertama kali bener-bener kayak gak rasin takut banget sampe sekarang aja tuh masih ada rasa takut bener-bener kayak serem banget ini paling serem nih selama si Pak ini masukin ngeliat-ngeliat kayak gini ini tuh paling serem paling takut terus kayak pedih banget padahal udah sering banget ya udah mau di matiin sama kayak gini tapi ini kayak bersih-bersih apa orang tidur aja kayak belalai dia tuh sama kemuka gitu wadah kayak gitu-gitu ada belalainya itu iya kalau digambarin dia ini seron banget sih ya kalau sebuah tuh ini manusia babi atau apa kan kalau ada cerita nabi bentuknya iya iya bukan abe juga bilang kayak 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 merasa udah setop dulu ini dulu sih awalnya kalau misalkan masih merasa kayak gini gitu sama ini pas disini sih gak rasanya banyak banget sih kayak gitu abe juga langsung bilang ini jangan main-main kayak gitu terus salahnya tangannya gak dikunci tangannya gak dikunci tangannya gak dikunci jadi pas dia itu kita kebawa mulutin mau dia ngomongin dia ngomongin dia ya tapi tapi sekarang aman kan gak ada ini ini saya agak menarik yang lembu itu setan lembu kok dia bisa masuk gitu ya bahkan kita gak manggil saya bingung deh hantu lembu saya mungkin dikit mau bertanya nih pada bang itu bisa masuk padahal kita gak nyuruh dia masuk yang saya nyuruh masuk itu pocong kenapa si hantu lembu ini gimana coba lihat ekspresinya saya juga sampe takut kirain saya hantu apa gitu ya kirain saya kirain saya sister ngesot teman-teman teman-teman tapi mungkin saya tanya kenapa dia bisa masuk berasipan saya memanggil dia biasanya kayak gini kalau misalnya aku sih kalau udah ngebuka yaudah yang sepiranya di situ pasti nyerap kayak mau emang sih bisa milih cuman kalau misalnya energi yang paling iya terus kalau yang paling kuat paling kuat paling lemah itu langsung masuk ke situ tiba-tiba langsung masuk ke situ terus kan itu kan dia gak bisa ngomong kan masih rumah aja mungkin lewat sengaja lewat situ mungkin lewat situ mau nonton mungkin terus masuk bilang kalau apa gue ngapri yang gue masukin dan juga kita duduk ngomongin ini kita masuk kita masuk youtube juga mungkin mungkin ada yang menarik lagi dari video ini dari si hantu ini minta disembuhin kepada pengguna tweet karena kenapa saya juga bingung dan dia kenapa minta disembuhin dia bingung dia coba nyalakan apa dia dibunuhnya gak wajar gitu terus mungkin itu kan kalau misalkan kita medium kayak gini mediumisasi kayak gini kan kita pasti lihat adegan dia adegan dia kenapa dia jelas balik dia tuh bener-bener merinding banget kayak iya kok ada orang maksudnya kan dia masih hidup itu terus kayak udah ngelakuin itu terus bersih ini aib ya kayak apa ya kok ada gitu orang yang bisa tega gitu itu aduh aku ngelakuin itu pokoknya gitu dia sampai ngelakuin buluh gitu banyak dia tuh sama-sama 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 hubungan kayak gitu terus sampai saat ini tuh saya ibaratnya iya belum belum bener kan iya menurut iya menurut iya menurut syariat islam kan tapi memang dia sempet minta pengen disintur lain ya tapi bukan lewat doa iya maksudnya kan minta pengen di menurut pokoknya pas ini tuh bener-bener kayak ih kayak serem banget sumpah terus kejadian-kejadiannya tuh bikin kayak ya Allah iya gitu miris banget hati itu namanya juga perempuan kayak kok bisa dijahatin segitunya mungkin kan namanya darah ya iya kan banyak darahnya kayak gitu saya juga mungkin masih pesen kepada wanita ya cobalah berhati-hati dari pasangan seperti ini temen-temen dan mungkin sekarang saya akan menutupi kisah-kisah ini ya dari tentang kisah sifat tadi sama video ini ya temen-temen mungkin terimakasih kepada temen-temen yang saya minta support lagi para temen-temen dengan cara like and subscribe temen-temen tetap ikuti penjalan kami tetap di kisah-kisah ini untuk menemukan terimakasih